Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya Nikolaus Simon, umur 26 tahun kayaknya. Saya bekerja di hamba UMR. Halo, nama saya Monik. Umur saya 24 tahun dan saat ini masih mencari pekerjaan yang baru. Berani? 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 Tidak berani. Berani? Mengingat apa yang Tuhan kasih ke gue sih, gue sekarang berani. Berani gak cerita tentang Kristus ke seorang yang gak kamu kenal? Jawaban teman-teman menarik. Banyak yang bilang berani, cukup banyak juga yang bilang gak berani. Nah, jawabannya adalah sebenarnya harusnya berani. Pertanyaannya juga timbul kenapa gak berani? Ya, di kisah para rasul 18 ayat 9-10 ada satu bagian kisah perjalanan para rasul yang menarik ya. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam sebuah pengelihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorangpun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Ya, keberanian untuk memberitakan injil, untuk menginjil, menceritakan tentang Tuhan Yesus berasal dari Tuhan menyertai kita. Ya, kalau Tuhan di pihak kita siapa lawan kita? Kita gak perlu takut sebenarnya. Karena backing-an kita sorga. Di kisah para rasul 4 ayat 13, dikatakan demikian, Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi keberanian rasul Petrus dan juga Yohanes berasal dari kenyataan bahwa mereka pengikut Kristus. Mereka udah ngalamin semua. Ya, ngalamin semua penyertaan, perlindungan, keajaiban dari Tuhan Yesus sendiri. Ayat 29 dikatakan, Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firmanmu. Jadi bahkan para rasul pun meminta keberanian, untuk diberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menginjil pun juga dengan kita. Keberanian kita berasal dari situ. Ya, ketika kita berdoa, semakin sering kita berdoa, kita mengingatkan diri kita bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kita nggak perlu takut. Ya, berikutnya di 1 Thessalonica 2, ayat 2. Tetapi sungguhpun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ya, para rasul pun sama. Ya, meminta pertolongan dan menyadari bahwa dengan pertolongan Tuhan saja, mereka beroleh keberanian untuk memberitakan injil. Dan di kisah para rasul 14, ayat 3, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani, ayatnya cukup jelas, karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunianya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi, berdoa, minta keberanian sama Tuhan, dan sadarkan dirimu, ingatkan terus dirimu bahwa Tuhan bersama dengan kau, dan kau tidak perlu takut. Dan di situ berasal keberanian kita. Mungkin karena gue insecure atau introvert juga. Takut dia kesinggung atau dia nggak suka lah apa yang aku kasih tau ke dia. Mungkin karena gue ngerasa insecure ya, kali kurang percaya diri gitu. Takut nggak setuju sama apa yang aku bilang tentang Kristus. Mungkin karena hubungan kita belum dapet, jadi kita belum begitu mengenal satu sama lain, responnya. Ngerasa kayak cerita gue kayaknya nggak ada apa-apanya atau gimana, jadi malu. Mungkin kalau faktor gitu ada Sebastian yang kayak, mungkin dia seorang yang fanatik. Jadi nggak berani aja untuk ngeceritain gitu. Faktor apa yang bikin kamu nggan cerita tentang Yesus ke orang asing? Ada dua yang tadi kita denger dari jawaban teman-teman. Biasanya takut orang yang nggak nerima, atau takut bahkan ada yang orangnya juga fanatik. Atau takut ditolak, atau banyaknya juga insecure. Ya ini dirangkum dalam dua ya alesan biasanya kenapa orang nggan. Yang bikin kita nggan untuk cerita tentang Tuhan Yesus ke orang asing. Yang pertama, fear of man. Ya ini kecenderungan manusia untuk takut sama manusia yang lain. Ya, takut dicap fanatik, terlalu agamis, nggak pluralis, kurang nasionalis, lupa cukur alis, ya apapun lagi yang lain-lain gitu ya. Dan kerap kali itu yang terjadi, kita terlalu takut, akhirnya banyak kali gini, kita bukan takut Yesus ditolak, tapi kita lebih takut kita ditolak. Ya dan ini sebuah problem harusnya, berarti kita masih terlalu self-centered. Di Markus 8, yang 38, Tuhan Yesus mengatakan suatu yang sangat straightforward, dia bilang gini, Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Jadi barang siapa malu sama Yesus dan firmannya di tengah orang-orang yang tidak percaya. Ya, anak manusia Yesus pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malekat-malekat kudus. Jadi berkaitan dengan ketakutan akan manusia ini, Tuhan Yesus mengatakan suatu hal yang sangat straightforward. Ya barang siapa malu mengakui saya dan firman saya, saya juga akan malu mengakui dia nanti ketika saya datang kembali. Dan ini sebuah pengingat bagi kita, kita harus lebih takut sama Tuhan daripada soal manusia. Karena manusia dan bahkan yang lain nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Setelah membunuh kita, tapi Tuhan bahkan bisa mengirimkan jiwa kita ke neraka. Dan Tuhan Yesus pernah mengatakan satu bagian Alkitab juga. Dia bilang, kalau lu mau takut, takutlah sama Tuhan. Ya, dan aku percaya orang yang takut sama Tuhan nggak akan takut sama yang lain-lain. Sehingga nggak perlu apa yang berlaku double standard. Sebenarnya kita tanpa sadar suka jadi munafik karena takut sama manusia. Ya, yang kedua alasan kenapa seorang nih enggan cerita tentang Tuhan Yesus ke orang lain, ya adalah, ini yang ekstrim nih. Ini alasannya kesesatan. Maksudnya gimana, Kak? Mengira ada yang bisa selamat tanpa beriman kepada Tuhan Yesus. Karena gini, gue dapetin kerap kali, bahkan orang Kristen aja bisa nggak percaya sama yang Yesus bilang. Padahal yang Tuhan Yesus bilang cukup jelas. Ya, izinkan aku baca dari Yohanes 14, ayat 2-6. Tuhan Yesus bilang gini, Nyaut nih si Thomas, nih kata Thomas kepada Yesus. Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ, kata Thomas. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, perhatikan apa yang Yesus bilang. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ya, kesesatan adalah atau bahkan kemunafikan kita bilangnya percaya bahwa emang nggak ada jalan lain untuk ke sorga selain melalui Yesus. Tapi dalam pelaksanaannya kita enggan memberitakan karena kita somehow berpikir, ah yang penting kan dia nggak jahatin. Jangan jahatin orang lah, yang penting jadi orang yang baik. Ya, berhenti bikin dosa dan segala macam. Nah, itu sebuah kemunafikan. Sebuah kesesatan untuk mengira ada orang yang bisa ke sorga tanpa iman kepada Yesus. Dan ini dua alasan yang paling utama kenapa seorang enggan untuk memberitakan Injil, untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Kalau Tuhan itu juru selamat kita. Kalau muslim mungkin Alhamdulillah. Assalamualaikum. Orang asing. Halo, nama gue Willy. Shalom. Itu seperti pengatuh. Mungkin sedikit cerita pengalaman aku bersama Tuhan. Shalom. Mayoritas jawabnya kayak ngelawak. Shalom, nama aku siapa? Kayak gitu nggak juga ya. Tapi itu menarik tadi ada yang Mbak Katot memulai dengan memperkenalkan diri tentunya ya. Sama ya, maksudnya kita mau ngobrol sama orang asing pasti memperkenalkan diri dulu ya. Tapi khususnya spesifik kita mau menyampaikan tentang Yesus ya kepada orang asing. Sederhananya kita mulai dengan obrolan biasanya. Pasti perkenalan diri nomor satu berikutnya dengan obrolan tentang kehidupan. Dengan segala dinamika dan pergumulannya. Karena semua orang pasti bergumul dalam hidup ini. Yang tentunya akan menuju ke pertanyaan utama tentang arti hidup. Dan tentunya mengarah kepada sang hidup itu sendiri yaitu Yesus. Ini apa yang Tuhan Yesus lakukan di Yohanes 4 kalau teman-teman ingat. Ya dia ngobrol sama perempuan Samaria dan istilahnya menginjil dia. Dia pakai cara pendekatan yang seperti ini. Ya di Yohanes 4 ayat 7 dikatakan datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya berilah aku minum. Dia mulai dari percakapan minta tolong ambilin minum kan seperti itu. Ya di sumur. Ya berikutnya di ayat 13 sampai 14 kata Yesus kepadanya. Barang siapa minum air ini akan haus lagi. Jadi dia mulai mengarahkan perbincangan ke esensinya tentang kehidupan ini. Dia bilang barang siapa minum air ini kalau minum air ini lo bakal haus lagi Yesus bilang gitu. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya. Yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan berikutnya perbincangan mengarah kepada perempuan itu bilang kayak wah mau dong saya pengen minum air yang gak bikin saya haus lagi. Jadi saya gak perlu ambil lagi air ke sumur. Dan Yesus langsung mengarahkan perbincangan ke perlunya. Ya sebuah pentingnya buat perempuan ini untuk percaya sama Tuhan dan percaya sama Yesus spesifik biar dia gak kosong terus jiwanya. Dan ini dimulai dari perbincangan yang sederhana dari istilahnya bahasa-bahasa sekarangnya tuh gimmicknya tuh minta minum gitu. Dan perbincangan dari hal-hal yang sederhana. Ya atau bisa juga ya kata-kata utamanya langsung. Jadi kalau gue personal ya, gue personal akan selalu mempertimbangkan ini kira-kira gue sama orang ini waktunya agak lama gak? Ya misalnya di tengah kemacetan, arahnya masih jauh, jaraknya gitu ya dari tempat tujuan. Mungkin bisa lebih lama bisa ngomong dari hal-hal kehidupan, pergumulan. Tapi kalau kira-kira nih sebentar lagi udah mau nyampe atau jaraknya gak terlalu lama, biasanya gue langsung ke topik utama. Ya kalau nginjil, langsung-langsung pertanyaan sederhana. Did you ever heard about Jesus? Apakah kamu pernah mendengar tentang Yesus? Ya lo tau tentang Yesus gak? Dari situ biasanya baru kita langsung ngobrol. Jadi obrolan langsung mengarah kepada Yesus. Nah di kisah pada Rasul 17 ayat 22-23, Rasul Paulus pake pendekatan yang cukup unik juga. Pake obrolan tapi dari observasi, dari apa yang dia perhatiin disitu. Dia cari, bahasanya cari jembatan. Ya cari bridging. Biar bisa ngobrol, bisa nginjil kan gitu ya. Dikatakan di kisah Rasul 17 ayat 22-23, Paulus pergi berdiri di atas Aeropagus dan berkata, Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu atau sesembahanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, Kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi dia cari bridging. Ya dia perhatiin dan dia coba jelasin Yesus dari itu. Dan ini, cara-cara ini bisa kita pelajari ya. Sebenarnya banyak banget pendekatan-pendekatan, penginjilan, dan strategi penginjilan, macem-macem. Ada seminarnya kadang ya. Kalau ada seminar, aku berharap teman-teman bisa ikut. Tapi gini ada salah satu buku yang aku rekomendasi. Judulnya Conversational Evangelism. Yang nulis Norman sama David Geisler. Ayah dan anak nih. Dan ini, ini powerful banget disini. Pendekatan-pendekatan untuk penginjilan bisa dipelajari lebih lanjut. Gitu. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai Sharing the Gospel. Program ini diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season kedua. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Terang Bagi Indonesia Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam Terang Bagi Indonesia